Lahir dengan kekayaan Rp280 miliar, anak Syahrini jadi bayi terkaya di Indonesia. Menemani sang suami, Reino Barak, berolahraga jadi salah satu rutinitas yang dilakukan Syahrini, terutama di masa kehamilan. Sebelumnya, Syahrini menampilkan dirinya harus duduk di kursi roda karena alami kenaikan berat badan drastis selama kehamilan. Namun, potret yang berbeda ditunjukkan Syahrini di foto terbaru yang diunggah di Instagram pribadinya. Syahrini terlihat lebih lincah dengan gaya bumil yang feminin. Seperti apa gaya feminin fansi ala Syahrini selama kehamilan? Berlatar Marina Bay Sands, Syahrini tunjukkan pesona bumil sultan dengan outfit yang feminin. Ia mengenakan dress ruffle bermotif bunga dengan puffy sleeve dipadukan dengan rok panjang. Sesekali, Syahrini terlihat mengibarkan dressnya dengan mengangkat salah satu sisi. Seperti biasanya, busana bumil yang feminin ini dipadukan dengan koleksi tas Hermes miliknya. Kali ini, Syahrini menjinjing tas Hermes Nata Swift & Ossier Wicker Picnic Birkin 25 Palladium Hardware yang dibanderol dengan harga 1,1 miliar rupiah. Menyempurnakan tampilannya, Syahrini kenakan heels dan hijab putih dengan sunglases yang besar. Lahir dengan kekayaan Rp280 miliar, anak Syahrini jadi bayi terkaya di Indonesia. Syahrini dan Reino Barak kini tengah berbahagia sekaligus dalam situasi yang mendebarkan jelang kelahiran anak pertama. Informasi kehamilan Syahrini sudah dikonfirmasi ia sendiri melalui unggahan beberapa waktu lalu. Syahrini dikabarkan akan melahirkan di Singapura. Selama tinggal di Singapura, Syahrini baru-baru ini menunjukkan penginapan mewahnya. Dalam unggahan melalui akun Instagram miliknya, kamar Syahrini tampak sangat mewah dengan nuansa coklat. Syahrini juga menaruh beberapa tas bermerek di meja tersebut. Disebut sebagai spot paling menarik, Syahrini juga menunjukkan bagian jendela kamarnya. Kini, anak Syahrini dan Reino Barak dipastikan menjadi salah satu bayi terkaya di Indonesia. Pasalnya, tidak hanya apartemen mewah di Singapura, Sang Ayah yaitu Reino Barak adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 280 miliar rupiah. Kekayaan Reino Barak yang dilaporkan mencapai 280 miliar rupiah pada tahun 2022 itu berasal dari berbagai aset mulai dari tanah hingga kendaraan. Ayahnya, Rosano Barak, adalah komisaris dan pendiri PT Global Mediacom, sementara Reino Barak menjabat sebagai wakil presiden di perusahaan tersebut. Global Mediacom dikenal sebagai perusahaan yang menghasilkan produk berupa serial dan animasi asli Indonesia. Reino Barak juga merupakan pendiri Rakuten Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Rakuten Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan online. Reino Barak juga berinvestasi di pasar modal. Menurut catatan Firana Henel, Reino pernah membeli saham Apple. Selain itu, Reino Barak adalah kreator serial televisi. Salah satu karyanya adalah Bima Satria Garuda yang tayang di RCTI pada tahun 2013.